Pemirsa viral di media sosial video pendakwah Miftah Maulan Habibur Rahman atau Gus Miftah yang membagi-bagikan uang ke masyarakat. Dalam video yang beredar terlihat seseorang di belakang Gus Miftah membentangkan kaos bergambar Prabowo Subianto. Pemirsa diketahui video diambil saat Gus Miftah tengah menghadiri sebuah acara di Madura, Jawa Timur. Video ini pun banyak menjadi perbincangan dan menyebut Gus Miftah melakukan manipolitik. Mengenai hal ini, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyebut aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah di pamekasan yang sempat viral di media sosial adalah bentuk sedekah secara pribadi dan bukanlah sebuah kampanye. Apalagi Gus Miftah bukan seorang caleg maupun anggota partai politik. Mengenai aktivitas Gus Miftah bagi-bagi duit, pertama itu hatinya beliau pribadi dan aktivitas beliau pribadi. Beliau bukan caleg, beliau bukan anggota partai politik, beliau bukan pengurus partai politik, beliau bukan relawan, beliau bukan tim kampanye, dan beliau bukan anggota tim kampanye nasional maupun tim kampanye daerah Prabowo Gibran. Jadi yang bersangkutan adalah warga negara biasa, sehingga tidak terikat dengan undang-undang pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Yang bersangkutan juga bukan bagi PNS, bukan juga pegawai BUMN, juga bukan pegawai BUMD. Terus apa pasal dan apa masalahnya? Ada orang bebas merdeka wangga negara, mempunyai rezeki yang banyak, beresan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.